udah mulai ya Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu baik lagi bersama aku disini sahalan Hai asal guys buat teman-teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Marokai siapa menonton video ini semoga halkan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya guys sudah menonton dan makhluk video aku udah support aku sampai sejauh ini Nah jadi sudah hitungan sekitar satu mingguan ya gua nggak upload video karena memang betul-betul sibuk banget di dalam pekerjaan aku ya meharap maklum buat teman-teman semuanya yang mana salam juga agak sedikit terlambat untuk nge-react request-requestion dari teman-teman semuanya gitu ya Insyaallah dari sini kedepannya akan kita react satu-satu dengan ya giliran gitu ya akhirnya jadi di video kali ini kita akan coba react nih dari salah satu permintaan dari subscriber channel ini yaitu yang berjudul 10 karakter hero Malaysia dalam video game terkenal antarbangsa Nah jadi bagi kalian menonton video aslinya aku sediain perpilingnya di dalam deker simbok aku Nah jadi jom langsung aja kita tonton video seperti apa aku juga masih penasaran channel lagi kita ambil dari channel ahakspedia jom are you ready 321 let's go Hello guys kami tahu ramai kat sini peminat video game kan kalau zaman dulu nak main game kena keluar rumah aku sukanya sih pemain Mobile Legends ya kalau main app-app kesalahan kurang tahu sama pek UGB Zaman sekarang dah senang boleh beli konsol atau PC dan main game kat rumah aja video game ni boleh dikatakan dimainkan oleh semua peringkat umur termasuklah kanak-kanak remaja dewasa dan orang tua pun ada korang tahu tak ada beberapa game terkenal antarabangsa yang mempunyai karakter atau hero yang berasal dari Malaysia yang tak main game pun mesti bangga kalau ada karakter palahawan Melayu dalam game terkenal luar negara ada juga jadi ini ceritanya ada hero ya yang kita boleh pilih dan mainkan di dalam game jadi tajuk pada video kali ini adalah 10 character hero Malaysia dalam video game terkenal antarabangsa 10 karakter hero Malaysia antarabangsa ini terima kasih kerana menyokong kami luk sikit kalau korang nak masuk dalam random syarat pada video akan datang sila subscribe like dan komen dalam video ini ok silahkan subscribe juga ya nombor 10 ahakspedia jepun sudah tidak asing lagi dalam industri pembuatan video game salah satu game ciptaan jepun adalah battle arena tonshinden 3 game ini berkonsepkan pergaduhan yang menggunakan senjata game ini dihasilkan oleh syarikat takarah dan dikeluarkan pada tahun 1996 dalam game ini terdapat satu karakter dari Malaysia yang dinamakan miss steel jangan tanya kami kenapa nama dia pelik sebab kami pun dah tahu bubur lah nama miss shima ke miss farah ke kan barulah nampak Malaysia sikit karakter wanita ini adalah seorang penilik masa depan dan memakai tongkat yang dinamakan staff of spirits sebagai senjatanya ooooh kalau korang pengenat game bola sepak mesti korang tahu game ni kan pro evolution soccer atau nama singkatannya pass adalah game bola sepak yang terkenal dan dihasilkan oleh konami sebuah lagi syarikat dari jepun dalam pass 2020 yang dikeluarkan pada tahun 2019 ada satu pasukan bola sepak dari Malaysia iaitu Johor Darul Takzim FC Johor Takzim ok pasukan ini mencipta sejarah sebagai klub bola sepak pertama yang dimasukkan ke dalam game pass ini terdapat ramai pemain-pemain terkenal Malaysia dalam pasukan ini seperti sapawi rasid sapawi rasid dan ramai kalau korang nak tengok macam mana klub bola sepak Malaysia berlawan dengan klub gergasi luar negara yang lain seperti Real Madrid ke Barcelona ke boleh cuba game ni he he Sombor 8 kita beralih kepada sukan pemotoran pula salah satu game lumba motosikal yang terkenal adalah MotoGP MotoGP lah sebuah syarikat dari Itali yang bernama Milestone dalam MotoGP 18 yang dikeluarkan pada tahun 2018 ada seorang pelumba motor dari Malaysia dalam game ni cuba teka siapa kalau korang pergi nak motosikal mesti tahu dia siapa ya betul dia adalah Hafiz Syahrin Hafiz Syahrin wow korang boleh pilih Hafiz Syahrin sebagai pelumba untuk berlumba dengan beberapa pelumba terkenal luar negara yang lain Hafiz Syahrin yang mewakili Monster Energy Yamaha ketika ini menunggang motosikal model YZR M1 dan kelihatan bendera Malaysia pada helmet dan bajunya gerak lu berperu je nombor 7 selain Pro Evolution Soccer ada satu lagi game bola sepak yang terkenal iaitu FIFA yang dihasilkan oleh EA Sports sebuah syarikat dari Amerika sempena FIFA World Cup pada tahun 2010 EA Sports juga telah mengeluarkan satu game yang berjudul 2010 FIFA World Cup South Africa terdapat 199 negara dalam game ini yang korang boleh pilih termasuklah Malaysia walaupun Malaysia belum lain untuk bertanding di FIFA World Cup namun EA Sports memilih untuk menyenaraikan Malaysia dan negara lain yang bertanding di pusingan kelayakan untuk dimasukkan dalam game ini nombor 6 nombor 6 satu lagi game bola sepak FIFA yang mempunyai karakter dari Malaysia adalah FIFA 21 yang dikeluarkan pada tahun 2020 kalau korang peminat bola sepak wih ini baru-baru ni tahun 2020 mesti korang tahu siapa dia ya betul dia adalah Lukman Hakim seorang peminat bola sepak Malaysia seorang peminat bola sepak Malaysia yang kini bermain untuk klub KB Cottridge di Belgium wih luar biasa pemilik klub bola sepak KB Cottridge ni adalah seorang usahawan dari Malaysia dalam game ni korang boleh pilih klub ini dan bermain sebagai Lukman Hakim sebenarnya bukan Lukman Hakim sahaja orang Malaysia dalam game FIFA 21 ni Wan Kuzin yang bermain di Amerika Wan Kuzin juga Wan Kuzin yang bermain di Denmark dan Sam Boon yang bermain di Ireland Sam Boon itu tersenarai dalam game FIFA 21 ni nombor 5 oh ok nombor 5 mesti ramai yang terbayangkan superhero seperti Iron Man Spider-Man dan sebagainya kalau korang rasa semua hero Marvel ni berasal dari luar negara korang salah kenalkan Sunbird superhero Marvel pertama yang berasal dari Malaysia karakter Sunbird ini boleh dimainkan di dalam game Marvel Future 5 game ini dihasilkan oleh Netmarble Monster sebuah syarikat dari Korea Selatan game yang berkonsepkan action role playing ini dikeluarkan pada tahun 2015 dalam game ni Oh pada tahun 2015 karakter sahabat ini merupakan seorang lanun dan juga seorang penyembung kalau kita lihat dengan lebih dekat karakter ini memakai baju batik dan memegang dua bilah keris di tangannya di mana kedua-dua barang ini sangat sinonim dengan Malaysia wow nombor 4 ok nombor 4 ok nombor 4 tapi ada dua hero what kenalkan Castrel satu lagi hero Marvel yang berasal dari Malaysia karakter Castrel atau nama sebenarnya Sybil Tan adalah seorang ahli fizik jurutera pilot dan angkasawan Castrel muncul sebagai karakter di dalam game Marvel Strike Force yang dihasilkan oleh Fox Next sebuah syarikat dari Amerika game ini juga berkonsepkan role playing dan dikeluarkan pada tahun 2018 cuba bayangkan kalau superhero-superhero dari Malaysia ini difilemkan agak-agak siapa pelakonnya kalau ikut pandangan kami rasanya MK sesuai jadi Sunbird dan saja sebagainya apa pendapat korang boleh komen di bawah nombor 3 kalau korang peminat game tembak-tembak seperti Call of Duty atau Battlefield mesti korang pernah game hyperscape kan game ini dicipta oleh Ubisoft Montreal yang berpekalan di Canada game ini berkonsepkan Battle Royale dan dikeluarkan pada tahun 2020 dalam game hyperscape terdapat satu karakter dari Malaysia karakter tersebut adalah Nur Kasuling atau nama sebenarnya Nur Azimah Binti Yusof Nur Azimah Binti Yusof karakter Nur Kasuling yang bertudung ini merupakan seorang ikon fashion dan juga streamer oh makin mau kenal makin tudung itu jadi kelebihan yang spesial pada karakter ini kerana semua karakter dalam game ini adalah sama korang boleh pilih untuk bermain sebagai karakter Nur Kasuling dan berusaha untuk bertahan dan menjadi pemain terakhir yang hidup untuk diri sebagai pemenang terbaik terbaik ok nombor 2 sebab rasanya ramai dah tahu Mobile Legends Mobile Legends Mobile Legends ok Mobile Legends game yang dikeluarkan pada tahun 2016 ini dihasilkan oleh Montoon sebuah syarikat dari China dalam game ini juga terdapat satu hero yang berasal dari Malaysia iaitu Badang nama Badang is Badang keren keren kerennya biasa tapi menjadi kuat yang luar biasa setelah memakan muntah hantu air kekuatan Badang boleh dilihat dalam game ini dimana dia tidak memerlukan apa-apa senjata malah berlawan dengan hanya menggunakan penumbuk saja tapi gila sih kalau Badang sih nombor 1 kalau korang pengenat game yang berkonsepkan strategi mesti korang pernah dengar game-game seperti Command & Conquer Age of Empires dan Civilization namun dalam banyak-banyak game strategi kat luar sana ada satu game yang sangat spesial terutamanya di hati peminat video game Malaysia kerana terdapat tamadun Melayu dalam game ini game tersebut adalah Age of Empires 2 Rise of the Rajas game yang dikeluarkan pada tahun 2016 ini dihasilkan oleh Skybox Land dan Bob of Empires sebuah syarikat dari Kanada dan Amerika ada banyak tamadun yang korang boleh pilih dalam game ini dan salah satu daripadanya adalah Malay game ini bermula dengan sebuah rumah yang kecil dan beberapa orang pekerja dan askar sehingga menjadi satu tamadun Melayu yang besar lengkap dengan pelbagai bangunan dan teknologi salah satu karakter tamadun Melayu yang unik dalam game ini adalah Karambit Warrior di mana mewakili seorang pahlawan Melayu yang memakai sejata yang dinamakan Karambit Terima kasih kerana menonton kalau korang suka video ini sila subscribe like dan share ok jumpa korang di video akan datang bye ok jadi video sudah selesai jadi disini kita bisa melihat bahwasanya ada 10 karakter karakter dari setiap orang setiap orang di jiran kita jiran Malaysia negara tetangga kita setiap karakter orang yang mempunyai talenta itu dibuat menjadi salah satu hero di dalam gamenya gitu dan juga ada beberapa hero game di Mobile Legends juga ada yaitu si badang buatan dari atau hero dari negara Malaysia gitu ya nah mungkin dari teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini mungkin sudah mengetahui juga ya hero-hero dari Indonesia juga ada gitu ya itulah uniknya Indonesia dan Malaysia gitu ada kelebihan dan ada kekurangan gitu nah jadi Indonesia seperti gimana ya Indonesia dan negara Malaysia itu seperti bagaikan kakak beradik kandung gitu ya cubit kaki kanan terasa di kaki kiri gitu nah jadi kesimpulan dalam video ini adalah ini adalah salah satu kebanggaan bagi kita semuanya gitu ya untuk saling mengetahui satu sama lain Indonesia dan Malaysia terkhususnya gitu ya nah jadi sampai disini video ini lebih dan kurang salah minta maaf jadi jika ada perkataan salah yang salah silahkan luruskan di dalam komentar jom jangan lupa juga kuatkan okhwah kita Indonesia dan Malaysia kita tetap satu iman satu rumput satu nusantara mempunyai satu musuh yang sama walaupun kita berbeda agama kita sama-sama menjunjung langit yang sama sama-sama memijak bumi yang sama kita saling menghargai satu agama dan agama lainnya saya sahlan mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye selamat menikmati